Om Yon, Yon, Yon I'm going off my way Ya kita sih berharap buat Sobat Ambiar di rumah Kalau belum berumah tangga bisa mengambil pelajaran dari orang sekeliling Sobat Ambiar yang sudah berumah tangga Kayak kamu ya sayang Bener, aku juga belajar banyak dari seorang Dewi Persik Dan untuk yang berumah tangga semoga tentunya apapun masalah dalam rumah tangganya bisa diselesaikan baik-baik Amin, amin Kemarin bagaimana Kak? Bagaimana Kak? Keladaannya kemarin bagaimana? Jadi kemarin Sobat Ambiar Dewi Persik ini sidang perceraian untuk yang pertama ya Kemarin agedanya mediasi ya Gimana? Gimana mediasinya? Ya mediasinya ya gagal Maksudnya tuh gimana? Kenapa kau bisa gagal sih? Ya kan aku yang pihak tergugat Jadi kan dari pihak Mas Angga sendiri kan mengatakan bahwa masih mencintai aku Namun? Namun tetap akan digugat Oh dia bilang masih cinta tapi tetap mau lanjut cerai gitu maksudnya? Emang harapannya Dewi apa disaat dia bilang dia masih mencintai Dewi? Harapannya aku pasti yang baik-baik Kak Tapi kan aku manusia biasa Apabila disaat itu dia bilang masih mencintai dan masih mau bersama Dewi apa jawabannya? Ya ayo kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik Gak ada rumah tangga itu adem ayem tuh gak ada Pasti ada liku-liku yang harus dihadapi Ada ujian Gak ada rumah tangga itu bahagia terus Pasti ada sedih-sedihnya menerima keadaan suka dan duka bukan hanya sukanya Aku sih gini aja prinsipnya Aku sebagai seorang istri Mas Angga maupun dengan keluarganya sudah melakukan yang terbaik Aku tidak pernah menuntut apapun dari kamu Meminta apapun dari kamu Jadi kalau misalkan aku sudah melakukan yang terbaik menurut versi aku Tapi ternyata masih tetap harus berpisah yang mau bagaimana lagi Wih kemarin mediasi sekarang perasaan kamu hari ini gimana? Lega aku Lega ya? Walaupun belum selesai masih panjang prosesnya Leganya aku disini kan kita mediasinya udah bukan sekali dua kali Dan menurut aku kalau cinta itu kan harus diperjuangkan ya Bukan hanya menangis dan mengatakan cinta Aku tuh sudah kenyang dengan cinta Yang aku tahu tuh adalah cinta itu bukti action gitu Jadi buat aku sebagai pihak perempuan hanya bisa menerima Menerima apapun keputusannya Walaupun di luar hati aku tuh hati kecil yang paling dalam Ya Allah ini begitu berat cobaan yang saya hadapi Tapi inilah hidup Wih penasaran keluarga kamu gimana? Apa yang mereka katakan? Ini kita mau kasih lihat dulu tapi buat sobat ambiar di rumah ngomongin soal keluarga Pastinya Dewi Persik juga punya support sistem keluarga yang selalu memberikan dukungan Termasuk ketika kemarin Dewi Persik menuju ke pengadilan agama Jakarta Selatan meminta dukungan bukan hanya dari kami tapi juga keluarga Kita mau lihat perjalanan Dewi Persik ke pengadilan agama kemarin Jadi kemarin itu Jadi King Nasar itu diteleponin bolak-balik Kakak pas telepon Rumah gitu kalau udah ketemu sama pacar lu lupa sama gue Enggak kakak ketemu pacar Kan kakak aku sendiri nih di rumah Jadi datang tuh beberes bikin kopi lah sendiri Buci sendiri Enggak-enggak Cuman emang beberes temannya tinggal sendiri Nah pas kakak telepon tuh Tapi kan aku langsung whatsapp kan aku bilang Kakak sing tenang, sing sabar Aku bilang Iya dia whatsapp aku Aku bilang maksudnya jangan Bener yang tadi dibilang jangan emosi, jangan apa Karena kalau tenang tuh terlihat mahal gitu Kemarin di jalan apa dalam pikiran Dewi Persik menuju pengadilan tuh apa dalam pikiran kamu Ya Allah Allah itu luar biasa gitu Bisa menguatkan aku, bisa memberikan kemampuan aku Belum tentu perempuan yang lain Semampu aku menjalani ini Di saat aku melangkah di persidangan Di saat aku di depan Bapak Hakim Mediasi segala macemnya Satu tetes pun air mata tidak keluar Bukan karena aku tidak sedih Tapi entahlah Allah itu memberikan kemampuan aku untuk tersenyum Melihat kenyataan gitu loh Maksudnya kamu berhasil menyembunyikan perasaan kamu gitu Menyembunyikan perasaan aku manusia biasa kak Kalau aku nangis aku nangis Tapi air mata itu mungkin sudah gak keluar lagi gitu loh ketika itu Kenapa? Gak tau, tapi nyampe mobil Astagfirullahaladzim gitu aku, nangis aku Ya Tuhan, gini banget sih gitu